Intro 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 Saya bisa jamin 100% Kalo servitikat ini gak akan ada masalah Udah kamu gak usah mikir-mikir lagi deh Tolong bantu saya ya Jadi gini loh Daniel Saya ini sekarang lagi butuh uang Suami saya itu lagi Kelihatan hutang Karena usahanya bangkrut Dan sekarang saya lagi gak megang uang sama sekali Kamu bisa liatkan Kondisi saya sekarang Saya ada sakit Bahkan untuk rumah sakit aja Saya gak punya uang Untuk saat ini saya bener-bener Membutuhkan bantuan kamu Saya mohon Tolong bantu saya ya untuk jual rumah ini Oke Kalo gitu Itu Saya akan kasih kamu DP dulu Tapi saya punya 10 juta Sisanya saya akan transfer ke rekening kamu Makasih banyak ya Daniel Jadi bener Pak Kya Jadi bener Pak Kya Nadira cerita sama Anda Dan dia cerita bener-bener kayaknya Ini kejadian nyata gitu Rumah itu ada pengubunya Pak Kya Dan dia selalu digangguin sama pengubunya Udah gitu ibunya juga digangguin Tapi disini ibunya gak pernah percaya Pak Kya itu Selalu mengira Nadira yang digangguin Jadi sekarang Nadira takut pulang Pak Kya itu Takut dimarahin sama ibunya Rayaan Andra Sebaiknya kalian segera pergi kesana Bersihkan rumah itu dari aura-aura negara Iya Andra Sebaiknya kita kesana segera Sekalian kita ngomong sama orang tuanya nanti Yaudah jalan deh Kalau gitu kita pamit dulu Pak Kya Sebentar Kalian harus semakin berhati-hati Karena bara saat ini Selalu mencari kesempatan Untuk ikut mencampuri urusan-urusan kita Iya Pak Kya Insya Allah Pasti Pak Kya Insya Allah Baik itu kita pamit Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tapi saya salut juga sama Mbak Lulu Karena menempuh pekerjaan yang istilahnya Berhadapan dengan resiko yang besar Menghadapi orang kesurupan gitu Enggak kok Pak Enggak seberapa Yang hebat itu justru teman-teman saya Yang bisa ngerukinya kan mereka Kalau saya cuma wartawan Cuma cari berita aja Apalagi yang namanya Ryan Dia itu Hafiz Quran Kenapa Mas? Ya.. Ya.. Sebenernya saya susah ngomongnya Mbak Tapi.. Di rumah saya Mbak Kan saya ini baru pindah Kayaknya ada yang aneh gitu Ada yang janggal gitu Apa.. Apa jangan-jangan memang ada jinnya Atau seperti apa gitu Hati-hati Mas Terbanyak baca Al-Quran Jin itu bisa menyerupain apapun Dan siapapun Dan dia gak akan pernah berhenti untuk ganggu manusia Atau.. 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 Saya ini miskin iman Saya udah lama gak sholat Selama ini Saya selalu ngejar dunia Apalagi sholat Ngaji Ingat Allah gak pernah Siang malam semua tenaga saya Saya kerahkan buat ngejar dunia Tapi.. Boro-boro Mbak Malahan.. Karir saya berantakan Perusahaan saya bangkrut Hutang saya banyak Dan lebih parah lagi Rumah tangga saya udah gak harmoni Di sisi saya marah-marah Terus.. Saya ngejar dunia Malah dunia yang ninggalin saya Apakah dengan Mas Primus meninggalkan sholat sekarang Lantas dosa-dosa Mas yang lalu terhapus? Gak juga kan? Jangan menghapus dosa dengan lebih banyak dosa Mas Malu itu adalah sebagian dari iman Jangan sampai iman kita pun ikut terkikis Tapi.. Apakah orang gaya saya ini Masih layak dapat ampunan Mbak? Justru ini saat yang tepat Bagi Mas Primus untuk bertaubat Allah pernah berfirman dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 53 Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas Terhadap diri mereka sendiri Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosanya Dan Allah maha penyayang lagi maha pengampun Terima kasih Ayuk, ayuk Salam Mas Allah Assalamualaikum 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 Ya Allah Ya Allah Ya Rabbi Ya Ilahi Engkau Allah Zat yang maha pengampun Ya Allah Aku mohon ampunanmu Ya Allah Sudah begitu lama aku tidak menyembahmu Ya Allah Aku jauh darimu Ya Allah Aku terlalu sibuk menjari dunia Bukakanlah untuk tobat untukku Ya Allah Ambamu yang penuh dosa ini Ya Rabbi Ya Allah Ya Allah Teguhkanlah hatiku untuk selalu berada di jalanku Ya Allah Lindungilah aku dan keluarga aku Ya Allah Istriku dan anakku Ya Allah Dari gangguan makhlukmu yang lain Dari gangguan jinti Ya Allah Selamatkanlah keluarga aku Dari gangguan akhirat untuk Allah Amin 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 Akhirnya aku bisa mendapatkan uang sebanyak ini Dan bentar lagi Aku akan beli rumah yang lebih bagus dari ini Terus gimana? Kamu seneng kan? Hmm? Natasha Kamu siapa? Kenapa kamu bisa masuk semua ini? Siapa saya itu gak penting kan? Gimana cara saya bisa masuk sini itu juga gak penting Yang penting buat kamu itu adalah Kamu harus tahu Yang bikin kamu seperti ini Yang bikin apa yang kamu pegang itu Kamu bisa dapetin itu semua itu karena saya Karena kamu udah dengerin omongan saya Untuk ambil sertifikat itu Soalnya aneh Emangnya saya dengerin omongan kamu apa? Soalnya aneh Kamu udah dengerin omongan saya Untuk ambil sertifikat itu Terus kamu jual rumah itu Jadi Jadi itu bukan suami saya Tapi itu kamu Ya Ya Saya gak percaya Pasti kamu mau ngerampok kan? Iya kan? Orangnya kemana sih? Oh iya Woyah Woyah Gak ada BLM ini Cepat aja Assalamualaikum Itu orang siapa sih? Kamu kapan lagi? Eh Serem banget Ya uur Assalamualaikum Siapa lagi? Assalamualaikum Assalamualaikum Eh Mbak 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 Maaf Kita ada perlu sama Mbak Kalian siapa? Ada perlu apa kesini? Saya Andra Dan Neni Yaskat Rayan Kita tetangganya Mas Bungus Saya gak peduli kalian siapa Yang pasti Sekarang saya lagi cepat-cepat mau ke rumah sakit Eh Mbak Kita mau bicara sementar sama Mbak Ini menyangkut anak Mbak Nadia Sekarang Nadia ada di rumah kita Ya ampun Nama kita benar-benar tauan Iya Nadia takut pulang Mbak Rumah ini kosong kan sebelumnya Sudah lama tidak ditempati Jadi katanya Nadia sudah diganggu jin disini Jadi Ustadz Rayan dan saya Mau mencoba menghilangkan hal itu di rumah ini Betul Mbak Udah ya Saya gak ada waktu buat kalian berdua Saya cepat-cepat dan taksis saya udah sampai Mbak Sebentar aja Mbak 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 Weh Galak amat tuh Pantesan anaknya gak mau pulang Dra Sepertinya jin itu udah mulai bereaksi dalam tubuh Wah yaudah Yaudah Dra Kayaknya kita perlu ngomong sama mas primus dah Yaudah Yaudah Kita balik aja Galak banget Ngomongannya pedes kayak rawit Bagus Bagus Natasha Usir raya dua orang gak penting kayak gitu